Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu Kiai-Kiai Jawa zaman dulu, itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seolah-olah lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya Umarok itu yang datang ke Ulama, terus sejelek-jeleknya Ulama itu yang datang ke Umarok. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid Putra Ki-Hasim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahid Putra Ki-Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Ki-Fatul Rahman, keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulama'nya. Ada seorang ustad, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu, datang ke Harun Ar-Rasyid, ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mu'mirin Harun Ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah atau ya umumnya atau gimana istilahnya itu ya. Rata-rata ya agak seenaknya namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustad itu tidak mesti dalam fakta. Kemudian si ustad itu matur, ya Amirul Mu'minin, Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras. Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang, Saya nanti kalau nasihati itu keras sekali. Tolong dimaklumi, karena ini penting. Karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihati itu diutarakan kata Harun Ar-Rasyid, Karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim, termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun Ar-Rasyid, Kamu diam Ustadz. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya, bagi semua da'i di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustadz, kamu diam. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, Ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Kefir'an. Itu saja harus pakai etika, Kamu harus ngomong yang halis. Jadi intinya ini Harun Ar-Rasyid komplain. Kamu itu kalau jadi ustad, Ngaji kira-kira gitu. Jadi, Betapa baiknya orang dulu memahami Qur'an. Jadi Qur'an itu dibaca, Kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, Mungkin ada yang baca jadi perilaku, Ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiki alim di NO, Di beberapa pesantren, Maupun orang-orang alim di luar NO. Asal, Apa ya, Majinya dan bacanya seperti kita. Pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi, Sudah. Jadi akhirnya si ustad tadi, Keluar dan minta maaf, Anta alamu minni. Ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat, Famushad didun alika, Saya akan keras secara memberi nasihat. Itu yang diket, Yang dipotong, Yang dibatalkan, Atau yang diralat oleh, Khalifat Tua Harun Ar-Rasyid. Yaitu, Dikatakan, Innawaha ta'ala, Ar-salaman huwa khairun minka, Ilaman huwa syarrun minni. Yaitu, Allah mengutus orang, Yang lebih baik ketimbang kamu, Yaitu Nabi Musa, Ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, Yaitu Fir'aun, Itu pun harus, Faku wa la'lahu ka'lal layhinan. Cara berdakwa harus dengan, Kata-kata yang halus, Yang lembut, Yang indah. Dan dengan kata-kata itu, Diharapkan, Semoga yang didakwai, Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan, Kemampuan ilmiah seperti ini, Menjadi pegangan bersama, Bahwa, Kita, Kita sebagai da'i, Atau sebagai tetangga, Atau sebagai sama-sama warga Indonesia, Bawaan kita memang harus, Faku wa la'lahu ka'lal layhinan, La'allahu yatadakaru awyaksa. Kemudian, Dalam, Disiplin ilmu yang lain, Halus itu, Tidak harus, Tidak kuat. Angin itu, Ya halus. Tapi kalau, Di manage itu, Jadi kekuatan yang dasar. Begitu juga, Air dan sebagainya. Sehingga, Tidak perlu khawatir, Terus, Kalau dakwa halus itu, Tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu, Pengelola angin. Angin itu, Kekuatannya dasar. Sehingga, Nabi Suleiman dikasih, Kekuatan angin. Dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian, Sekarang, Jadi teknologi, Yang banyak memanfaatkan angin. Mulai rem, Mulai apa saja. Sehingga, Dari cerita saya ini, Kemudian, Terus, Kiai Kiai itu, Membentuk dakwa, Termasuk di ekonomi. Dengan cara yang rilek. Nah, Cara rilek itu, Satu, Tentu dimulai dengan ilmu. Jadi saya mohon, Semohon-mohonnya, Untuk teman-teman yang di, Apa, Di aliman itu, Harus ngaji. Ngaji itu nanti kamu tahu, Cara mandang sebuah, Ibadah atau perilaku, Atau apa saja lah setahun. Karena, Al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu, Bisa mengilhami cara pandang. Dulu, Ya itu, Saya ulang lagi, Ketika zaman Hindia Belanda, Karena pemerintahnya Hindia Belanda itu, Ulama-ulama keras sekali, Sejelek-jeleknya ulama itu, Yang datang ke Umarok. Tapi setelah, Era Mbah Hashim, Era, Era sampai Mbah Maimun, Itu mereka peduli, Sama, Umarok, Sama, Semuanya sama, Sama-sama warga Indonesia, Yang ingin melihat Indonesia, Yang lebih baik. Sehingga banyak, Ya, Kakak saya sendiri, Pernah wakil bupati, Terus putra Mbah Maimun, Wakil gubernur. Ini teman saya, Kihabit ya, Bupati. Semenjak itu terus, Dan itu, Tidak lepas dari cara pandang. Ya, Itu cara pandang, Di antaranya adalah, Cerita tentang Nabi Musa, Yang Allah, Tetap peduli sama Quran. Sehingga tetap didakwai Nabi Siapa. Jadi, Pemahaman Quran dulu, Itu, Kata Imam Wazali, Itu, Membaca Quran, Itu membaca, Bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, Kunta Korean, Kamu pembaca, Pembaca itu, Yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, Itu namanya, Kunta Hakian. Sebenarnya, Anda tidak membaca Quran, Tukang cerita. Misalnya, Tadi, Cerita Nabi Musa, Datang ke Fir'an. Itu, Kalau kamu hanya cerita, Wah, Duh, Itu ada orang namanya Fir'an, Didakwai Nabi yang namanya Musa. Ini namanya, Tukang cerita. Kalau kamu pembaca, Tidak gitu. Betapa baiknya Allah, Orang sengawur Fir'an saja, Inginnya Allah masih ingin diselamatkan. Dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya, Kunta Korean. Kamu pembaca betul, Bukan Kunta Hakian. Kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya, Tentang Quran ayat-ayat seterusnya. Sehingga, Yang diharapkan dari pembacaan Quran itu, Memang kita sebagai, Ahli baca, Ahli muatabir, Ahli yang ngambil pelajaran, Bukan tukang apa? Cerita. Nah, Efek dari ilmu ini dasar. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, Nanti bawaannya juga, Anda akan mudah menyalahkan orang lain. Tidak akan menghagikan orang lain, Karena sibuk dengan dirinya, Sendiri, Tapi tidak dengan makna egois, Tapi makna, Orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan app pada dirinya, Dengan kekurangan pada dirinya, Saking sibuknya mikir app-nya sendiri, Tidak sempat mengoreksi app-nya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan, Karuan. Tidak termasuk ahli syurga, Orang yang suka mengadu domba, Tidak termasuk orang baik, Yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, Di atas pelarangan itu, Kamu punya kesadaran, Bahwa kamu itu yang penting selama dulu, Jangan memikirkan orang lain. Dengan makna, Bukan egois, Tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan orang lain. Nah saya termasuk, Ya boleh dikatakan kiai lah, Yang paling fanatik, Bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya seolah lagi dimulai dari ilmu. Nah dari sini kemudian saya berharap, Indonesia menjadi damai, Menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget, Ya tidak mungkin kita anak nabi. Tapi karena sudah sibuk, Dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Kita langsung ingat, Betapa hubungan kita dengan Allah itu, Harus ikrar dulu. Merasa dolim dulu, Merasa salah dulu. Nah kalau semua orang merasa salah di depan Allah, Ini mesti bawaannya, Agak mudah menyalahkan orang lain. Karena kita bilang, Robbana dolimna anfusani. Nah itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak, Pembaca Quran tapi hanya baca. Atau kalau baca ini, To' disebut al-hagi, Ahli cerita. Yang dibutuhkan itu al-qore. Pembaca kemudian mu'atabir, Kemudian mau beri'idita. Seperti yang dilakukan tadi, Harun al-Rasyid tadi. Inna wa ta'ala ar-salaman huwa khairun minka ilaman huwa syarrun minni. Wa ma'adhalika yakul wahu ta'ala faqula lahu kaulal bayin. Ini kamu tidak usah memaksakanmu syadid keras sama saya. Karena Allah ta'ala telah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, Yaitu Nabi Musa, Ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, Yaitu Fir'aun, Itu saja harus beri'idita. Faqula lahu awalallainal la'allahu yatatakaru awyasyid. Dan Alhamdulillah, Bawaan kita sebagai orang timur atau orang Jawa, Itu, Kalau mau ngandani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata, Diceritakan di ayat lain. Ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun. Dawihnya begini, Faqula lahu kaulal layinan. Lahu kaulal layinan itu bentuknya apa? Ya, Bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngentikan sama, Sama Fir'aun. Apakah kamu mau sana sehati? Faqul halaka ila antazakkan. Halaka itu pilihan. Hal itu istifam. Halaka itu otoritatif. Jadi betapa santonya kalimat itu? Faqul halaka ila antazakkan. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, Model saya ngaji di sarang itu, Halaka onoto iku kedui siro. Berak bagi kamu, Berak bagi Anda. Apakah Anda berak loh, Mendapat nasihat. Supaya Anda jadi orang yang lebih baik. Halaka ila antazakkan. Jadi tidak kalimat perintah, Tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau? Saya beri nasihat. Wahdiya ka ila robhika fataksya. Dan saya beritahu, Kamu tentang Tuhan. Dan kemudian kamu menjadi orang yang baik. Fataksya. Orang yang punya khosya. Jadi kayak apa? Kalimatnya itu? Mopo jenengan kersok. Nah, Itu yang disebut membaca. Kun tak kori anlah haqian. Anda benar-benar membaca Quran, Bukan sekadar penceri-penceri. Terima kasih telah menonton.